Selamat pagi, Anda menyaksikan CNN Indonesia program spesial perjalanan Paus Franciscus di Indonesia bersama saya, Megi Kalista. Paus Franciscus mengakhiri perjalanan apostolik dan kunjungan kenegaraannya di Indonesia. Selain Indonesia, Paus Franciscus juga akan melawat ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Sejak Jumat pagi, sejumlah warga telah memadati trotoar di depan Kedutaan Besar Fatikan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat untuk melepas Paus Franciscus menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan selain orang dewasa, ada sejumlah anak kecil juga turut berjejalan menunggu momen Paus Franciscus keluar dari lokasi menginap selama di Indonesia. Dan dalam kunjungannya di Indonesia, Paus Franciscus menjalani serangkaian kegiatan mulai dari pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, pertemuan dengan uskup dan biarawan, biarawati di Katedral Jakarta, dan juga menggelar misa kudus di GBK. Serta mengunjungi sejumlah tempat mulai dari Masjid Istiqlal hingga kantor konferensi wali gereja Indonesia. Dan Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia, sekaligus kepala negara Fatikan tersebut dalam rangkaian kunjungan apostoliknya di Asia Tenggara. Bapak Suci dijadwalkan bertolak ke Port Moresby, Papua Nugini dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat hari ini untuk melanjutkan rangkaian kunjungannya di Asia Pasifik. Dan pagi ini Paus Franciscus akan bertolak ke Papua Nugini dan untuk melanjutkan perjalanan apostoliknya. Untuk mengetahui perkembangan terkini kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Sufiani Tanjung di Kedubes Fatikan Jakarta selama pagi. Sufi, bagaimana situasi terkini di Kedutaan Besar Fatikan? Apakah Paus sudah siap berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Maggie, saat ini saya berada persis di depan Kedutaan Besar Fatikan di kawasan Jakarta Pusat, di mana kami awak media bersama dia dengan sejumlah warga yang telah memadati ruas rotoan di sekitar Kedutaan Besar Fatikan ini menunggu proses Paus Franciscus untuk keluar dari Kedutaan Besar Fatikan menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan informasi dan jadwal yang kami terima memang disebutkan bahwa keberangkatan Paus Franciscus sendiri dari Kedutaan Besar Fatikan di Jakarta ini yang menjadi tempat menginap bagi Paus Franciscus selama menjalani perjalanan apostoliknya di Jakarta akan terjadi atau akan dijadwalkan pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pada pukul 8.33 seharusnya jika sesuai dengan jadwal yang telah dirilis, disebutkan saat ini Paus Franciscus tengah melakukan perpisahan di Nunciatura Apostolik. Dan kalau Anda lihat sendiri di belakang saya tepatnya di Kedutaan Besar Fatikan situasinya memang cukup lengang karena pintu dalam kondisi tertutup. Namun beberapa saat yang lalu, tepatnya pada pukul 7 pagi tadi, telah diselenggarakan kegiatan Nisa Kudus yang dilakukan secara privat dipimpin oleh Paus Franciscus di Kedutaan Besar Fatikan ini. Nah saat ini situasi jalan raya dapat Anda lihat masih belum dilakukan proses sterilisasi dari arus kendaraan yang melintas di depan Kedutaan Besar Fatikan Jakarta. Dan kalau Anda melihat di sebelah kanan dari Kedutaan, memang tidak terlihat warga yang berkumpul. Namun jika Anda bisa berada di sini atau bisa melihat situasinya bahwa di sebelah kiri dari gedung Fatikan Jakarta sendiri terlihat cukup banyak warga yang bergrombol menunggu Paus Franciscus dan rombongannya untuk keluar dari Kedutaan Besar Fatikan ini untuk menuju langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Karena memang Paus sendiri dan juga rombongannya dijadwalkan akan berangkat dari Indonesia menggunakan pesawat Garuda Indonesia pada pukul 9.945 di mana nantinya ada sejumlah rangkaian kegiatan juga yang dilakukan oleh Paus Franciscus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan sekali lagi kita berbicara tentang perjalanan apostolik dari seorang Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja katolik dunia dan juga pemimpin negara Fatikan yang baru terjadi kembali setelah 35 tahun yang lalu. Sempat Paus dari Fatikan juga mengunjungi Indonesia dan peristiwa atau momen ini tentunya menjadi peristiwa besar jarak terutama bagi umat katolik di Indonesia namun juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dan dapat Anda lihat ini bisa digambarkan dari antusiasme warga yang datang ke sini menunggu sejak pagi hari tadi meskipun memang posisinya hanya bisa berada di luar Kedutaan Fatikan karena memang sejak kedatangannya atau ketibaannya dari Paus tibanya Paus Franciscus pada tanggal 3 September lalu memang warga Indonesia terutama umat katolik nampak sangat antusias bahkan berharap untuk bisa bertemu kemudian melambaikan tangan kepada pemimpin gereja katolik dunia ini. Dan Maggie sekali lagi dalam waktu beberapa menit tepatnya sekitar 10 menit lagi kita akan menunggu bersama-sama Paus Franciscus untuk keluar dari Kedutaan Besar Fatikan Jakarta ini untuk menuju ke Bandara Internasional Soekarnata untuk menanjutkan kunjungan apostoliknya di negara-negara di Asia Pasifik yang pertama setelah Indonesia tentunya karena Indonesia menjadi negara pertama akan dilanjutkan untuk menuju ke Port Moresbi di Papua Nugini kemudian dilanjutkan kembali perjalanan apostoliknya menuju ke Timur Leste dan terakhir adalah mengunjungi atau melawat negara Singapura. Kami juga mendapatkan informasi bahwa ada prosesi perpisahan di Kedutaan Besar Fatikan siapa saja yang akan hadir dan seperti apa agenda tersebut? Ya betul sekali Maggie seperti yang tadi saya informasikan bahwa saat ini di dalam meskipun dari luar terlihat cukup lengang di Kedutaan Besar Fatikan ini namun pada pukul 8.30 agenda yang kami terima yaitu adanya perpisahan di Nunciatura Apostolik di mana Bapak Suci atau Paus Franciscus sendiri memberikan salah perpisahan kepada para staff kemudian juga sejumlah donatur di ruangan Nunciatura Apostolik tersebut yang berada di dalam Kedutaan Besar Fatikan ini dan perpisahan ini dijadwalkan berlangsung selama 15 menit artinya pada pukul 8.45 nanti diagendakan atau dijadwalkan Paus Franciscus akan keluar dari Kedutaan Besar Fatikan di Jakarta menuju ke arah Bandara Internasional Suparno-Hatta untuk menjalankan sejumlah agenda atau kegiatan yang sudah dijadwalkan kemudian bertolak dari Indonesia menuju Port Bores di Papua New Guinea pada pukul 9.45 nanti Baik kami akan terus memantau perkembangan terkini dari Kedutaan Besar Fatikan Terima kasih korespondensi NN Indonesia Sufiani Tanjung atas laporan Anda selama bertugas kembali Terima kasih korespondensi NN Indonesia